Sementara itu kegiatan Presiden Joko Widodo yang sehari sebelumnya meresmikan jembatan dan meninjau kesiapan IKN, kemudian bermalam di sana. Tapi, rupanya tidur Presiden di IKN sempat tidak nyenyak. Hari Senin kemarin, Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya berkantor di Bukota Nusantara atau IKN. Berkantor hanya beberapa hari, Agenda Presiden Padat. Semalam sebelum berkantor di IKN, Presiden bermalam di IKN. Saya melihat semuanya masih dalam proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya tidak mau banyak mengganggu mereka, biar progresnya tidak terhambat karena kegiatan saya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini, enggak nyenyak. Saya ngomong apa-apa ada. Ya, mungkin pertama kali saja mungkin. Belum apa ya, masih belum nyenyak. Dan hari ini saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini, di ruang kerja Presiden. Tetapi saya enggak bisa mengajak, karena masih buahnya yang bekerja, supaya enggak semuanya yang bekerja enggak terganggu. Masih ada yang pembersihan, masih ada yang finishing, masih. Ya, semuanya masih dalam progres yang baik. Udah, nanti tanya ke Pak Menteri PU, merasa angkanya. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga turut mengajak awak media berkeliling Istana Garuda IKN untuk meninjau ruangan di IKN yang memasuki tahap finishing. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Salam Rahmat, Anyus melaporkan.